Woi Apalagi pula tadi Selamat pagi teman-teman semua Sekarang ini jam 8.16 Ya ini posisi kita ada di Nah ini sebelah kiri ini Ada dealer Ford di jalan Gatot Subroto Kota Medan ya teman-teman Sebelah kiri juga ada Auto 2000 tuh Toyota Oh iya teman-teman Hari ini masuk ke hari kedua saya di Kota Medan Jadi saya sampai 2 hari lalu Malam Terus Saya extend semalam kita Rehat dulu ya Break dulu dari riding Saya jalan-jalan keliling Kota Medan ya Active race lah gitu ya Jadi walaupun kita lagi istirahat Tapi sambil ya kuliner tipis-tipis lah Kemarin pagi-pagi saya makan Soto ya Di rumah makan sinar pagi Wah sotonya sih Jos Gandos teman-teman Untuk satu porsinya itu Saya makan yang soto sapi Daging sapi Harganya itu Rp33.000 ya Sudah sama nasi Terus saya makan sama Perkedelnya juga Sama minum juga ya Minum teh tawar ya Atau teh pahit Disini orang bilangnya Itu Rp46.000 totalnya Rumah makan sinar pagi teman-teman Terus Habis dari rumah makan sinar pagi Ya aktivitasnya Tapi nggak banyak sih teman-teman Karena memang lagi santai-santai juga Brick ya Jadi Balik ke penginapan Terus santai-santai Habis itu Siangan Saya keluar lagi cari makan Ya Pikir-pikir makan apa nih Keingat Oh iya teman-teman saya Yang dari Medan itu selalu mention Cobain deh Kalau ke Medan itu makan Indomie Agam Wah sikat lah Kita langsung ke Indomie Agam siang-siang ya Biasa memang Kalau Indomie Agam itu Saya lihat di Google Maps Kayaknya ramenya tuh malam ya Tapi karena Uits Kita lewat Tapi karena Udah pengen cobain Ya kan Siang-siang juga Udah ada sih Cuman agak sepi lah ya Nah Indomie Agamnya kayak gini nih teman-teman Itu satu porsinya Rp15.000 Saya pesen yang mie Bangladesh Ya Bangladesi Mie Bangladesi Lagi-lagi sama T-Pait Ya T-Pait T-Tawar maksudnya Nah T-Tawarnya itu Rp5.000 Jadi total makan tadi Kemaren Kemaren siang itu Rp20.000 Dan Abis itu ya Udah kita jalan-jalan Keliling-keliling Ya muter-muter kota Medan Main-main Terus Terus itu ngapain lagi Nggak tau kan Kita mampir lah ke mall Kebetulan dekat penginapan saya Saya nginapnya tuh di Lewi House teman-teman Nanti kita Review-nya pas check out aja ya Ini kan saya belum check out Masih satu malam lagi disini Jadi nanti Sambil Apa? Pas check out aja Baru kita langsung review ya Nah saya balik penginapan saya Di Lewi House Dan Kebetulan dekat situ Ada beberapa mall yang dekat Jaraknya tuh sekitar 2-3 kilo Dari penginapan saya Itu saya nginapnya Eh saya nginapnya Itu saya Dekatnya itu ke Mall Daily Park Terus kemudian Ke mall Medan Plaza Fair Kalau nggak salah Jadinya Nah ini sebelah kiri mall lagi nih Cuman ini agak jauh teman-teman Agak geser sedikit ya Dan ini kita udah mengarah ke Luar kota Medan Jadi Udah lumayan jauh Saya tinggalnya lumayan di Tengah sih Ya saya jadinya Main ke Plaza Medan Fair Terus Jajan-jajan Udah deh Abis dari mall Kita langsung Jalan balik Sambil jalan balik Sebelum ke Penginapan Sekalian kita Cari makan lah ya Dekat-dekat situ Ada Ayam tulang lunak apa gitu Teman-teman Saya lupa Tapi tempatnya itu Jadi satu sama sarapan pagi Saya pagi nih Ya jadi Saya makan ayam tulang lunak Terus Satu porsinya itu 22 ribu 22 ribu saya pesan sama Lagi-lagi teman-teman Favorit ya All time Tepait atau tetawar Tetawar hangat ya Kelihatan banget nih Umur berapa Jadi Kita langsung pesan itu Dan Nasi uduknya juara Jadi Ayam tulang lunak Nasinya itu nasi uduk Wih Nasi uduknya Gurih banget teman-teman Asli Jadi Begitu makan nasi Nasinya Nampul sekali Ayam juga sambalnya Aduh Cocok banget Mantul sekali Untuk malam-malam Ayam tulang lunak Mungkin bisa jadi Ntar malam saya ayam itu lagi deh Biar nggak repot aja Itu udah tau dan Dekat Penginapan juga kan Jadi Yaudah Terus saya sarapan pagi Tadi pagi disitu juga Ya Di Namanya Sarapan pagi Mbak Sum Kalau sarapan pagi Sama Nasi uduk juga Atau kalau disini Bilangnya nasi gurih Nasi gurih Lauknya kira-kira Kayak gini teman-teman Kayak gitu Terus Harganya itu 10.000 Di Mbak Sum Wah luar biasa Pagi ini Kita udah sarapan Dan Kita siap Explore Di Sumatera Utara ini Kita pagi ini Langsung menuju Ke Binjai dulu Teman-teman Dengan jarak Sekitar 18 kilo Jadi sekitar setengah jam Atau lebih-lebih sedikit Kita udah nyampe di Binjai Dan Kita meneruskan perjalanan Ke arah utara lagi Utara atau selatan Ya pokoknya itulah ya Teman-teman Kita dari kota Binjai Lanjut lagi Sekitar 40 kiloan Atau 50 kilo Ke arah air terjun Saringgana Ya saya lihat di Google Maps Wah air terjunnya cukup tinggi Dan bagus sekali Jadi kita bareng-bareng aja Langsung ke sana Wih Join teman-teman Sama-sama Kita gas ya Nah Ini sebelah kiri ini Ada Apa Bentor Bentor disini Jadi dia pakai motor Kalau disini Dia pakai bebek juga bisa ya Kalau di daerah Sumatera Selatan Itu dia pakai Motor agak Motor laki gitu Kayak Apa namanya Tiger Bukan Tiger Mega Pro gitu lah ya Atau GL Diubah jadi kayak Seperti motor itu Oke kita lanjut Kita sekarang udah masuk di Saya gak tau ini dimana Coba kita lihat Oh Jalan Binjai Ini udah masuk di Jalan Binjai Kilometer 9 ya Jadi tadi Kita barusan Udah lewat dari Kayak gapuranya Kota Medan Sekarang masuk di Jalan Binjai Dan bentar lagi Kita udah nyampe Masuk kota 12 kilo lagi Ini kita lintas di Pasar Kayaknya Apa Plangnya Kita udah lewat ya Tapi ini Daerah keramaiannya nih Untuk cuaca kita pagi ini bisa saya bilang cukup mendung teman-teman ya Karena matahari gak kelihatan sekarang ini udah jam setengah sembilan Kemarin pas saya break malah Panas terik ya Bagus gitu Langitnya biru Nah untuk hari ini agak mendung sedikit tapi gak masalah Ya kita tetap Explore Oke ini udah Selamat jalan Berarti Sepertinya udah masuk ke Kota Kota Binjai ini ya Lagi-lagi Sebelah kiri ada Auto 2000 lagi Nah ini ada jeruk santang Teman-teman Jeruk santang disini Harganya 20 ribu Per setengah kilo Nah ini Nah ini jeruk santang madu lagi nih Setengah kilo 20 ribu Oke ini sekarang kita udah masuk di Oh ini Kecematan Binjai Timur Oke Salam dari Binjai Widih Kita udah nyampe di Binjai nih 4 kilo lagi teman-teman Masuk ke Tengah kota Widih Nah di sebelah kiri ini ada Masjid Al-Fatih Sepertinya baru dibangun ya Ini Untuk pengerjaan proyeknya Landscape-nya juga belum Full gitu ya Mungkin masih ada Perbaikan-perbaikan atau Penambahan-penambahan ya Biasakan kalau proyek tuh Sambil berjalan kan Ada penambahan lagi Ada penambahan lagi Gitu Ini mungkin masih ada penyesuaian lagi Jai lurus Tabat bandah Aceh kanan Oke kita Lurus Wiss Kacamatanya jatuh Wah Itu Kejadiannya sama kayak kita tuh Jadi kacamata saya juga jatuh teman-teman Pas di Pekan baru ya Jadi lagi lintas Set Ah kacamatanya jatuh Ya sudah Akhirnya kita langsung mau Pengadaan lagi Kacamata Saya baru beli kacamata lagi Disini teman-teman Di Miniso Ya Kita pas jalan-jalan di mall Lihat-lihat Nah ini bentar Lampu merah Kita perhatiin dulu Slow Ya Jadi saya baru Kemaren ya Pas Jalan-jalan itu Lihat-lihat kacamata Di Miniso Ah ada lah nih Modelnya lumayan lah Kita Langsung Beli aja Rp75.000 Buat Lumayan lah Cover mata kita Buat Sampai di Jakarta Nanti di Jakarta Baru cari lagi model yang Apa Yang baru Ini kan Darurat aja Ya Nanti kita cari lagi model yang Kita senang Yang mana Baru kita beli lagi Biar ada cadangan lagi lah Dua Untuk jalur dari Kota Medan Ke Kota Binjai ini Teman-teman Kalau kita zoom di map itu ya Jadi Jalurnya itu lurus aja Sepanjang Kurang lebih 20 kilo Atau sekitar 40 menit Kita udah nyampe di Kota Binjai Dan Di sebelah kiri kita Udah ada Binjai Mall Widi Buat teman-teman Yang asli dari Binjai Dan lagi rantau Saya ajak kita Pulang kampung dulu nih Ya Ke Binjai Pastinya udah banyak yang berubah ya Ini apalagi Kalau udah lama Nggak pulang kan Pasti lihat Perubahan tuh udah banyak sekali I love Binjai Asik Masuk teman-teman Ke Pusat Kota Kita ke kiri Kalau lurus Ke arah Stabat Sebelah kanan ini ada Ruko-Ruko Pahlawan Square Ya Kita maju lagi Di depan ini ada apa Nah Nah ini kawasan Pertokoannya nih Jalan Imam Bonjol Oke Benar-benar Ini Pertokoannya Semua sebelah kiri Kanan Semua Ruko-Ruko Ya Tapi ini udah jam Sembilan Kok belum buka ya Apa disini memang bukanya Lebih siang kali ya Nah disini teman-teman uniknya Kalau di Jakarta itu kan Plat nomor Itu kan kita biasa Kalau Mau dirapiin lagi Kita bawa ke Itu kan Apa namanya Yang tukang plat nomor Terus dibikin kayak Pake stiker gitu Biasanya ya Pake stiker Scott Light gitu Jadi Rapi Nah kalau disini Orang senengnya itu Pake yang timbul Ya jadi Platnya itu kayak Ditempel lagi sama Huruf-huruf timbul gitu Jadinya kayak Apa ya Kayak Model Mobil-mobil tentara gitu lah ya Cuman kalau tentara kan Mobilnya Atau platnya itu kan Timbul terus warna gold Ya kan Nah kalau yang ini Warnanya warna silver Untuk mobil ya teman-teman Kalau motor sih Biasa aja Ada yang Pake stiker Gitu Terus ada yang Misalnya agak dikecilin Ya normal lah Biasa seperti kita di Pulau Jawa atau di Jakarta Tapi kalau untuk mobil lah Nah itu yang Agak beda sedikit Untuk angkot-angkot Di Medan Atau di Binjai Sama teman-teman Tipikalnya seperti ini Tapi mobilnya itu Macem-macem ya Ada yang masih Saya perhatiin tuh Ada yang masih pake Espas juga ya Wah udah Berapa tahun tuh Espas Mungkin ada kali 25 tahun Karena Itu jaman-jaman saya kecil itu Mobil-mobil Espas itu Penyakitnya sering banget Overheat Saya gak tau juga kenapa Mungkin konstruksi mesin Atau radiatornya Mungkin kurang kena angin Kali ya Jadi Itu mobil Sering sekali Overheat sepertinya Dan nyampe di taman kota kayaknya Atau alun-alun ya Tapi biasa alun-alun kan Apa Dipake buat lari-lari gitu Ada lapangan gitu ya Ini sebelah kanan Bentar kita berhenti dulu Taman remaja Oh iya iya Oke Kita langsung minta saja deh Binjai coret teman-teman Oke kita udah keluar dari kota Binjai Dan sekarang kita masuk di Langkat ya Kalau gak salah ini masuk di Kabupaten Langkat Sekarang ini udah jam 8.59 Jadi kurang lebih kita riding itu udah Mungkin hampir 1 jam ya 1 jam kita udah nyampe di Langkat ini Dan udah cover Sekitar Hampir 40 kilo Ya Dari sini ini Ke Air terjun itu 57 kilo lagi Totalnya itu kan sekitar 88 Iya Jadi kurang lebih sekitar 40an kilo Kita udah cover Dan tinggal 60 lagi Masuk sampai disini teman-teman Ini Kita udah mengarah ke Air terjunnya Terus sampai disini lagi Kita Ketemu sawit lagi Tadi dari Medan ke Binjai itu Full kota ya Jadi sepanjang kita lintas tuh Perkotaan semua Lepas dari Binjai Masuk ke Kabupaten Langkat ini Baru Perkebunan sawit lagi Antar sore Pas balik dari Air terjun ini Kita Masuk kota Medan Cari door smear dulu deh Buat Nyuci kereta kita dulu nih Iya kan Biar gak apa kali Udah 8 hari kita Riding ini Wah Masuk-masuk hutan Otor kali nih kereta kita B-nya MB lagi Sapinya Berang jalan slow banget tuh Halo Banyak sapi disini Masih Kabupaten yang sama ya Langkat Nusantara Bepong Kepong Bepong 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 Jalur masuk Karar air terjunnya Asik banget ya teman-teman Pohonnya rapet Iya kan Ini Masih Palm Oil juga Atau Apa Sawit ya Minyak kelapa Sawit Tapi Jenis pohonnya beda Kalau yang ini yang Tinggi-tinggi ke atas gitu ya Kalau yang kita lewat Dilintas itu kan Modelnya kayak Daunnya juga beda Enggak Daunnya sama Tapi Batangnya juga lebih besar gitu ya Dan lebih pendek Kalau ini yang Tinggi-tinggi punya Mungkin beda jenis Daerah sini Ini daerah PT London Sumatra Apa tadi ya Pokoknya ada London Londonnya gitu loh London Sumatra Indonesia mungkin ya PT Ini kita sekarang udah masuk Di desa Kota Mobaru Oh iya Desa Kota Mobaru Teman-teman Dari yang saya lihat Teman-teman Untuk kawasan Air terjun Saringgana ini Udah masuk Kedalam Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser Jadi Ini udah masuk Ke kawasan Konservasi Gitu lah ya Apa Daerah alam yang Dilindungi Untuk Keadaan alamnya gitu Jadi Jangan sampai Maksudnya ada Penyalahgunahan Untuk Hal-hal yang Lain gitu ya Selain Untuk Kawasan Taman Nasional Gitu Jadi untuk Kegiatan-kegiatan yang lain Selain kegiatan alam Mungkin harus ada Ijin kali ya Oh salah ya Post polisi Terus aja ke sana Oh Saya ikut ini Dia diarahin ke sini Masuk map Salah ya Saringgana Saringgana Oh itu sana terus ya Oke Oh bisa ketemu Sama ya Cuma ini gak bisa lewat ya kan Oh sana jalannya lebih bagus ya Oke Lebih enak dari sana Lebih enak dari sana Oke Dari post polisi terus aja Dari post polisi terus aja Itu ikutin jalan itu aja Kereta sampai di atas Sampai 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 lokasi lah Jalan lagi Setengah jam Ada gitu ya Oke lah Ayo bang Makasih Ya kita lanjut lagi teman-teman Ini udah balik lagi ke Jalan gede Udah dari Post polisi belok kanan Ini kita carai Apa warga buat Nanya lagi Oke bro Santai Nah Ambil kanan Iya Oh masuk sampai sini Udah Sebi sekali Kalau gak ada lihat Yang Apa Di hutan lagi Ngambil Biasa kan ada tuh Kayak petaninya Ngambil Sawit Udah gak kelihatan Yang bu Bu Dari sini ke Saringgana Bisa Bisa Ini tinggal ngikutin ini aja Kita cobalah Main ke atas Ayo bu Mari Makasih Kita jalan Oke ikut ini aja terus Berarti Berarti Mavenya kita matikan aja Tadi kata abangnya yang lagi servis motor Jalannya udah Rusak Dulu bagus katanya Sekarang gak tau Pak Pinanggung sekali untuk kita tidak meneruskan perjalanan Ya udah nyampe sini banget Kita gas dulu lah Lihat gimana Kalau bisa bisa Kalau enggak Berarti putar balik Tapi seenggaknya kita coba dulu ya Mending gagal mencoba Daripada Tidak mencoba sama sekali Iya kan Maju terus Udah nyampe Medan ini Iya kan 2000 kilo dari rumah Dari Jakarta Masa gak jalan Ah terabas ini aja lah Masuk Ini sepertinya desa-desa terakhir ya Sebelum sampai di Apa? Air terjun ya Oke Kita turun dulu Ini ke arah mana nih Slow bro Slow Mudah-mudahan jalurnya gak longsor ya Seperti kita ke air terjun penikit yang di Bali itu Wah itu jalurnya sih Wow banget Santai Santai Ini rem rem Wih Kurang lebih kita gravel-gravel ini mungkin udah 10 menitan kali ya 10 apa 15 menit Lewat di Yang tadi kita tanya sama Ibu sama mbaknya Habis ini masih gravel terus Nah ini baru jalan beton lagi nih Wow ini ada tiang apa yang robo ini Tiang listrik kali ya Wah Gokil lah ini jalurnya Lewat rumput-rumput aja kita biar halus Bensin aman? Aman Bensin masih banyak Takutnya bensin habis Tengah-tengah hutan begini Dorong ribet Mana gak ada yang lewat lagi buat Apa kita bisa minta bensin Selang sih bawa ya Kita bawa selang kecil Tapi kalau Yang lewat gak ada kita gak bisa minta bensin juga Katanya sih kereta nyampe ya Keretanya nyampe jadi Kita bisa terus tinggal jalan kaki setengah jam gitu Ouch Ini takutnya per Standarnya copot lagi Aduh Kalau nemu sih bagus Kalau hilang repot sekali Terus naik terus Sebenarnya ini kita udah mulai masuk ke Daerah yang ketinggian juga Soalnya Telinga saya udah mulai nging nih Kan kadang-kadang kayak gitu ya Kayak Mesti tiup di hidung baru Di telinga enak gitu Kayak kita naik pesawat kan Mungkin ini udah ketinggian berapa nih 200 atau 300 mungkin Coba Nah iya kan Udah mulai 300an nih teman-teman 290an Makanya udah mulai berasa di Telinga Wih Balik lagi gravel batu-batu bro Kalau tadi kata abangnya lewat dalam Cobon itu lebih rusak Tapi disini juga begini Apa disana lebih rusak darinya Eh molen masih ada gak nih Oh ada Takut aja ntar jatuh Kita gak makan Lapar ya Kita terusin aja teman-teman Ini sebenarnya Jalan ini jalan desa Jalan kampung Atau jalan perkebunan Wow Kayaknya ada sawit Oh wow Slow 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 Shit ini batunya gede-gede banget lagi Takutnya mentok di mesin ya Kayak kita pas Slinders Terus dia kayak Rolling gitu Ber Apa Kejunggal ke atas Aduh Serem juga Slow slow Nah Ada ininya gak Ini Oh gak ada nama-nama Team aja nih Kalau ke atas Bang Saringgana kemana bang Sini Yang ini Oh oke 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 Kasih bang Oh ini ikut ini terus aja ya Tersintam Salah jalan Kita ikut abangnya tadi Nah ini Pisah 2 lagi nih Yang mana Kiri kali ya Tadi abangnya bilang Ikut jalan ini aja Oke Coba lah Wah ini pernah ada Buka saspol Santai om Gasruk Gas Untung kita punya Sok Depan udah lumayan bagus Ya aman lah Lanjut om Lanjut om Buset Beat rally nih bro Gokil Maju Pak 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 Air terjun Saringgana Masih jauh lah Keretanya kok Kak Gini Masih jauh Masih gak Oh tapi sini Terus kan Ini aja terus kan Terus Lempeng Jangan ada Belok-belok Sipang-sipang Gak ada Lempeng Pokoknya ikutin aja Kereta sampai atas pak Aku kalau kereta gini Sayang keretanya lah Mana Oke Nanti dari Parkir kereta Turun ke bawah jauh Setengah jam Oh kira-kira Gak nyampe lah ya Dekat lah ya Oke lah pak Kita lanjut Makasih pak Oke Iya pelan aja lah kita ya Iya lah 11 Udah bisa keluar Oke lah Ayo pak Ini Mak Lanjut lagi Masih ada dua desa lagi Teman-teman Ini rampah Dua desa lagi Apa tadi Duh Saya lupa lagi Tadi ibunya ngomong Cepat banget Di map Dari Medan Sampai menuju ke sini Itu cuma Dua jam setengah Teman-teman Tapi sampai disini Ekstra dua jam lagi Kayaknya ya Apa satu jam setengah lagi Karena jalurnya Jalur begini Jadi Gak bisa cepat Ini masuknya juga jauh Lumayan jauh teman-teman Ini masuknya Dalam sekali ini Wah ini dia Trouble pertama Teman-teman Kita punya Apa ya Tadi pas lewat sini Saya lewat samping Nyangkut dia Kemarin yang belakang Sekarang yang depan Coba Itu kaitnya dimana Bentar parkir boleh Oke Kita cari yang agak Lurus sedikit Kaki saya ganjal dulu Biar mesinnya Nggak mati Karena kan Standar itu ada Otomatisnya ya Apa Safety Kita naik dulu ke atas Nah itu tuh Pas ada yang Agak lurus Oke Kita Apakan dulu inilah Pairnya Kemarin yang belakang ya Sekarang ganti yang Yang Ini 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 Sip Wah Top Marco top Masuk udah Masih setengah jam lagi Sini Sekarang jam setengah 12 teman-teman Jadi Mungkin Bisa lah ya Nggak kemalaman Kita pulang ke Medan Motor udah siap teman-teman Kita Minum-minum dulu ya Aus juga ya Hmm Sampai sini Gravelnya tuh Kurang lebih udah sekitar Mungkin satu jam kali ya Satu jam Plus Nyesar-nyasar tadi ya Mulai nyari-nyari jalan tuh Mungkin satu jam Ini sampai sini Dan dari sini Masih Setengah jam lagi Jadi Mungkin Satu setengah jam Bagi kita sampai di Haru terjunnya itu Semangat terus Yang ini kita Molen power Lanjut teman-teman Ibu Misi Mau ke air terjun bu Ceringgan lah Habis air Belok kiri ya Oke 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 Bukan kanan kan ya Oke oke Siap Ayo bu Disini orang banyak makan pinang ya Oh disini Ayo makasih Weh 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 Oke ini lewat air nih Weh 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 Oh Weh 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 別 Wow, kayaknya udah berasap ya CVT, kita mesti berhenti dulu deh sebentar, ke depan deh, kita berhenti dulu bentar, stop dulu eh eh eh, ya baru kita mau ikerahat, ya terlalu jatuhnya oke, maju lagi kali ya, di depan baru, istirahat aja deh maju lagi ke depan deh slow kita lihat yang batu-batu aja temen-temen, karena kalau yang tanah licin banget wah ini terserjutnya dimana? ini udah nyampe mana nih? oh nggak ada tanda-tanda saringgananya bentar nih nggak ada tanda-tanda air terjun ya eh lah nggak ada orang hamas sekali oke, ini udah mau dekat temen-temen ke air terjun saringgana kita maju lagi nih, udah dekat oke, ya ada warga tuh satu temen-temen, kita nanya dulu ya ini semua masih sawit tuh, kan kita udah masuk sedalam ini masih sawit juga ada rumah tapi ada orang dan yang di sini kayaknya nggak ada orang nih nyabrak kali lagi eh oke teman-teman, kita berhenti dulu di sini temen-temen oke teman-teman, kita berhenti dulu sebentar di sini ya ini posisi saya nggak tahu udah di mana tapi saya udah nyebrang kali dua kali, ini kali kedua ya, dan dari sini udah tinggal dikit lagi nih ya dikit lagi di atas itu sebentar, terus udah nyampe sebentarnya nggak tahu juga kalau jalannya kayak gini jauh-jauh juga ya tapi di sini sampai di sini sekarang aman teman-teman motor juga performnya bagus saya udah kempesin ban dikit ya, depan belakang terus kita lanjut lagi perjalan dari tadi sepanjang jalan terakhir dari yang saya tanya di apa, ada keluarga tadi sampai di sini udah nggak lihat ada orang lagi rumah kecil yang paling terakhir itu juga nggak ada orang, kayaknya cuma bedeng ya, buat petani istirahat tapi nggak buat tinggal gitu, jadi ini sekarang udah tinggal kita sendiri nanggung bentar lagi, nyampe gas oke kanun apa kiri? sini kali ini harusnya sih udah nyampe ya udah deket gitu tinggal kita jalan kaki, tapi nggak tahu jalan kakinya ke mana nih sih itu kali yang tadi ya coba kita turun lagi kayaknya sih nggak sih kayaknya nggak lewat sini deh kayaknya yang tadi deh yang tadi, yang tadi yang tadi teman-teman belok kanan itu nggak buka di sini kayaknya ini sih ini kayaknya wah ini di mana air terjunnya ada warga nih kayaknya ada warga nih kayaknya nih ada warga nih kayaknya nih ini ada ember wah salah salah kayaknya saringgana di mana ya nggak ada orang buat kita nanya juga di sini teman-teman wow tadi terakhir katanya ikut aja nanti nemu ini kita udah masuk di perkebunan karit nih sekarang sekarang jam setengah satu masih oke lah masih terang kalau memang nggak nemu lagi berarti ya sudah kita berarti jalan balik aja ya ini kita udah kesesat nggak tahu di mana teman-teman jadi ini kita ada di jalan cabang 1, 2 dan ini ada jalan cabang 1 lagi kita nggak tahu posisi udah harus kemana ya di sini GPS juga nggak ada sinyal ya terus kita map juga nggak bisa dapet jadi ini nggak tahu di mana coba bentar kita tenang dulu ya sambil nanti figure out gimana